Terima kasih. Banyak banget hal-hal yang udah terjadi, terutama tahun 2021 itu sangat berkesan ya, sangat berkesan banget ketemu kalian juga, kebanyakan dari kalian kita ketemu tahun 2021, kita bertumbuh sama-sama, dan sejujurnya saya pribadi dan teman-teman tim Inti setiapnya, kita nggak terlalu ngarepin, oh KSI bakal 100 orang, 1000 orang, 100 ribu orang. Yang nggak ada pikiran buat kesitu juga, ya kalau Tuhan kasih ya sudah, tapi kalau nggak ya sudah, karena bukan jumlah ya sekali lagi ya, tapi ini kita bertumbuh dalam Tuhan, karena cuma kita nanti mau jadi 100 ribu orang, tapi kita nggak ada yang bertumbuh sama sekali dalam Tuhan. Jadi mendingan 10 orang, tapi bertumbuh dalam Tuhan kalau buat saya pribadi ya. Nah jadi, ya semoga tahun ketiga ini ngingetin kita buat makin, makin apa, makin kita punya niat buat bertumbuh ya, tadi kayak deklarasi, kenapa diciptain deklarasi, itu buat ngingetin kita lagi. Itu komitmen kita, ya jangan, ya saya pernah kenal ada orang, ya biarkan aja Tuhan mau ngelakuin apa, aku ikutin aja. Iya benar, tapi dia nggak buat apa-apa gitu ya, nggak disiplin, nggak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan gitu. Nah itu juga salah ya, kalau menurut saya. Nah jadi, kita juga harus kejar apa yang Tuhan mau, dan juga jangan cuma duduk diam doa gitu ya. Duduk diam doa penting, tapi melakukan kandak Tuhan itu juga penting. Ya kayak minggu lalu, Kofair Velani bilang gitu ya, makanan, ya makanan itu apa, makanan itu melakukan kandak Bapak. Nah itu, nah itu jadi, itu yang harus kita kejar. Nah hari ini, kita masuk ke tema baru, gue salah lama ya, masuk ke tema baru, itu tema loving God, loving people, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Biasanya tema bulanan, saya yang tentuin, khusus bulan ini, Cisiska yang tentuin, dan Cisiska tentuin tema yang sangat bagus sekali, dan ini openingnya adalah ini, kita ngomongin salib, ini basic kekristenan, teman-teman. Nah menariknya ya, semua orang tahu salib, oh Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib, menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Iya, semua orang tahu ya mungkin ya, bahkan orang non-kristen pun tahu gitu loh. Nah tapi, banyak orang percaya, banyak orang kristen, atau mungkin bahkan teman-teman di sini, kalau ditanya misalnya, apa hubungannya sih Tuhan Yesus mati sama dosa manusia ditebus? Itu hubungannya apa? Ya kan, kok mati bisa nebus dosa? Nah mungkin kalau diantar teman-teman semua di sini, kalau ditanya begitu, mungkin disuruh jawab juga bingung. Saya pun dulu begitu ya, saya lahir baru 2011, saya baru ngerti ini 2014, dan itu ngubah hidup saya banget gitu ya. Nah itu, kita hari ini akan teliti lagi dasar kekristenan kita. Kita nggak bisa ngaku-ngaku pengikut Kristus, ngaku-ngaku orang yang percaya, tapi kita nggak ngerti salib itu apa sih? Apa hubungannya? Ya Tuhan Yesus disalib, disiksa, buat menebus dosa manusia. Itu kan kayak apa ya, ya bingung gitu ya kalau orang yang nggak ngerti Alkitab sama sekali, dia akan bingung. Apa sih orang mati kok nebus dosa manusia? Hubungannya di mana? Nah kita akan pelajari itu lagi teman-teman. Kita akan ngulang di basic ya, basic of basic. Dan saya percaya kenapa ini saya pilih tema ini untuk minggu pertama di tema Loving God, Loving People. Karena kita nggak akan bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak ngerti kasihnya Tuhan kepada kita. Begitu juga kita nggak mungkin bisa mengasihi sesama kita lebih dahsyat lagi kalau kita nggak ngerti kasih Tuhan buat kita. Orang yang dikasihi Tuhan itu pasti bisa mengasihi. Jadi ini penting banget kita ngertiin ini. Oke? Nah sekarang kita akan teliti teman-teman. Kenapa sih? Apa hubungannya sih ya Tuhan Yesus disalib sama dosa manusia ditebus? Nah ini ayat yang lumayan terkenal sebenarnya. Ini terjadi, bukan terjadi. Ini dikatakan saat Pentecostal pertama. Itu pas pertama kali Pentecostal. Tuhan Yesus naik lalu ada Pentecostal. Ini diucapin oleh Petrus ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah jadi, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Nah jadi keselamatan intinya cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Saya ulang sekali lagi ya. Keselamatan cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus ada nggak? Nggak ada. Ayat yang ngomong bukan saya ya. Nah jadi itu. Kedua, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Intinya apa? Intinya kita cuma bisa diselamatkan oleh nama Tuhan Yesus. Nah ini penting. Kita cuma bisa diselamatkan oleh nama Tuhan Yesus dan keselamatan cuma ada di dalam dia. Ya udah, ini titik nih ya. Ya waktu itu pernah viral gitu ya. Ya mungkin dia bercanda sih. Tapi ada viral waktu itu pernah ada pendeta. Kesannya dia menganggap ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Nah itu lucu ya. Ada pendeta ngomong kayak gitu ya. Tapi saya nggak usah ngomongin dia. Mungkin teman-teman juga tahu kasusnya itu dia ngomong sih bercanda ya. Tapi ya pokoknya ini dasar kekristenan kita. Ini dasar kekristenan kita. Ini kita nggak boleh salah. Di luar Tuhan Yesus ada nggak sih keselamatan? Nggak ada. Ya nggak ada. Karena kalau ada Tuhan Yesus ngapain ke dunia ini buat mati buat kita ya. Kalau ada keselamatan di luar Tuhan Yesus ngapain Tuhan Yesus capek-capek mati gitu loh. Ya pelangkerjaan gitu ya. Kan nggak. Ya Tuhan Yesus mau mati buat kita. Karena emang udah nggak ada jalan lain. Ya selain Tuhan Yesus. Oke ini basic nih teman-teman ya. Nah supaya nggak bingung saya akan kasih beberapa fakta tentang dosa ini teman-teman. Satu kita harus tahu. Tuhan benci dosa. Udah titik. Nggak ada yang bilang Tuhan menyukai dosa. Dosa itu artinya apa sih? Dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya. Dosa itu artinya tuh lebih ke melanggar. Ya melanggar. Jadi Adam dan Hawa kenapa berdosa? Manusia pertama yang berdosa kan Adam dan Hawa. Kenapa mereka berdosa? Karena mereka melanggar perintah Tuhan. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi mereka malah makan. Itu kan melanggar perintah Tuhan. Jadi Tuhan benci dosa. Nggak mungkin Tuhan suka dosa dong. Masa Tuhan perintahnya dilanggar malah dia suka kan. Nggak mungkin kayak gitu lah ya. Jadi pertama Tuhan benci dosa. Tapi ingat ya Tuhan Yesus disebut apa? Sahabat pendosa. Friend of sinners. Jadi Tuhan benci dosa. Tapi Tuhan mengasihi pendosa. Bukan dosanya ya. Pendosanya. Orangnya. Jadi kita juga kayak gitu. Kalau ada orang jahat, kita nggak boleh benci orang ya. Kita benci dosanya. Bukan orangnya. Ingat. Ini fakta pertama. Ini kita nggak boleh salah nih. Kalau fakta pertama udah salah. Tuhan bilang Tuhan suka-suka aja sama dosa gitu ya. Itu udah pasti ngaco lah. Udah ngaco ke depannya. Kita akan ngaco terus. Ini fakta pertama yang kita nggak boleh salah. Tuhan membenci dosa. Ini nggak boleh diganggu-gugat. Fakta kedua adalah. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa dosa. Nah ini. Sebenernya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman akan kaget denger ini ya. Tapi saya akan kasih statement kayak gini. Ada nggak sih jalan selain Tuhan Yesus buat kita selamat? Kebanyakan orang akan bilang. Nggak ada. Cuma Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Sebenernya ada. Tapi nggak akan bisa kita lewatin. Caranya gimana? Caranya kalau mau selamat tanpa Tuhan Yesus. Jadilah manusia yang nggak pernah berdosa satu kalipun. Sedikit pun nggak pernah berdosa. Kita bisa selamat tanpa Tuhan Yesus. Tapi kan kenyataannya ini. Fakta nomor dua ini. Nggak ada manusia yang bisa hidup tanpa dosa. Kadang-kadang orang yang bukan orang Kristen kan suka ngomong gitu kan. Aku tuh udah berbuat baik seumur hidup aku dari kecil. Aku nggak pernah bunuh orang. Nggak pernah rampok bang. Nggak pernah mencuri apapun itulah ya. Memang aku udah hidup kudus dari kecil. Nggak butuh jurur selamat. Hey, Alkitab berkata dosa itu bukan cuma dosa melakukan. Ingat ya. Alkitab nggak cuma bilang dosa itu cuma melakukan. Alkitab bilang kalau kita tahu hal yang benar, hal yang baik, tapi kita nggak lakuin, itu pun dosa. Bayangin. Jadi dosa itu bukan cuma melakukan. Tapi dosa itu juga karena nggak melakukan. Kitab Yoko Bus yang bilang ya. Kalau kita tahu yang baik dan benar, tapi kita nggak lakuin, itu pun termasuk dosa. Bayangin nggak sih? Jadi mustahil banget ada manusia yang bisa hidup tanpa dosa satu kalipun. Minimal pasti pernah satu kali. Dan saya nggak yakin cuma satu kali. Pasti lebih dari satu kali. Jadi kalau ternyata ada manusia yang bisa hidup tanpa dosa, ya dia bisa selamat tanpa Tuhan Yesus. Ada jalannya gitu ya. Tapi mustahil ada yang bisa lewat jalan situ. Kenapa? Kita semua hidup dalam dosa. Kita semua berdosa pasti. Nggak kata kecuali orang sebaik apapun, orang sesuci apapun itu, dia pasti punya dosa. Makanya kita nggak bisa selamat tanpa Tuhan Yesus. Nah ini, basic nomor dua nih. Semua manusia itu hidup pasti ada dosanya. Semua manusia yang hidup pasti ada dosa. Sedikit apapun dosanya itu tetap dosa. Nggak boleh diukur-ukur gitu ya. Oh saya bukan penjahat, saya bukan pembunuh. Tetap aja kita berdosa. Oke? Nah, fakta ketiga adalah Tuhan Yesus menanggung murka Allah akan dosa. Tuhan Yesus menanggung murka Allah akan dosa. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Gimana ya? Misalnya, saya Allah nih. Saya Allah Bapak ya. Allah Bapak saya nih. Lalu Cisiska. Cisiska itu manusia. Ya manusia ya emang ya. Manusia berdosa. Manusia pasti ada dosanya kan. Tadi fakta nomor dua ya. Cisiska pasti ada dosanya. Nah, fakta pertama adalah Tuhan benci dosa. Berarti saya sebagai Allah. Saya akan benci dosa dong. Saya benci dosa. Nah, terus karena Cisiska itu orang berdosa. Oh saya marah nih. Ini Cisiska ya. Kerjanya ini cuma ngelanggar-langgar perintah aku nih. Nah, saya marah. Saya punya murka. Akan dosa gitu ya. Nah, tapi saya tahu. Kalau misalnya saya pukul Cisiska. Saya pukul sekali gitu. Wah, Cisiska nggak akan kuat. Cisiska nggak akan sanggup menanggung hukuman dosa itu. Makanya saya butuh apa? Pelampiasan. Pelampiasan itu apa? Saya butuh Tuhan Yesus. Saya butuh Tuhan Yesus. Untuk saya melampiaskan murka. Saya akan dosa kepada dia. Misalnya Tuhan Yesusnya kok Kristian gitu ya. Kok Kristian ada nggak sih? Semoga ada ya. Ya. Ada nggak sih? Ada ya kayaknya. Ya itu. Misalnya kok Kristian adalah Tuhan Yesus. Jadi, saya marah sama Cisiska ya. Saya Allah. Saya marah sama Cisiska yang udah berdosa. Manusia berdosa ini. Tapi saya tahu kalau saya pukul dia. Dia nggak akan kuat. Jadi, saya akan pakai pelampiasan. Yaitu kok Kristian. Sebagai Tuhan Yesus. Akhirnya saya gebukin kok Kristian. Saya pukul-pukulin. Sampai puas. Nah, itu kenapa Tuhan Yesus dicambukin. Dipukulin. Diapain lagi? Dipakai mahkota duri. Sakit loh ya. Mahkota duri. Jangan bilang itu nggak sakit. Itu sakit banget pasti ya. Satu kepala muter begitu. Yaduh. Itu. Ya, kalau teman-teman vaksin pun. Berasa nggak sih vaksin sakit? Saya sisa sakit ya. Apalagi duri sepanjang kepala ini sakit banget pasti. Kepala lagi. Nah. Lalu dia juga harus mikul kayu salip. Sampai akhirnya dipaku di kayu salip. Dipaku di kayu salip ya. Banyak orang bilang, oh sakitnya itu cuma dipaku doang. Nggak. Jangan salah. Dipakunya pun sakit ya. Tapi yang lebih sakit lagi adalah nahan badan pas digantung di kayu salip. Itu lebih sakit lagi. Baik nggak sih nahan badan dengan kaki yang dipaku dan tangan yang udah berdarah-berdarah gitu. Itu sakit banget. Nah itu ngelambangin apa? Ngelambangin itu. Tuhan Yesus digebukin Tuhan gitu ya. Digebukin Tuhan makanya dicambukin. Makanya Alkitab bilang oleh bilir-bilirnya kita sembuh. Dan kalau teman-teman mungkin pernah nonton film sadis. Ya saya nggak tahu teman-teman suka film gitu. Saya sih nggak suka film sadis. Tapi kadang-kadang ada kan film yang sadis. Nyiksa orang segala macem. Nah saya berani yakin penyiksaan itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingin penyiksaannya Tuhan Yesus. Karena Alkitab bilang kita biasanya Tuhan Yesus disiksa sampai mukanya nggak kayak manusia lagi. Bayangin tuh kayak apa tuh. Sedangkan kalau di film-film separah-parahnya penyiksaannya sesadis-sadisnya penyiksaannya kayaknya mukanya masih kayak manusia ya. Nah ini Tuhan Yesus mukanya udah nggak kayak manusia lagi. Wah itu separah apa ya penyiksaannya ya. Nah jadi kenapa sampai separah itu? Karena dia dijadikan pelampiasan murka Allah akan dosa. Serem banget ya. Nah seharusnya kita yang disitu. Kita yang mestinya dicambukin. Kita yang harusnya dipukulin. Kita yang mestinya pakai mahkota duri. Kita yang mestinya mikul kayu salib. Kita yang mestinya dipaku di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus ganti posisi kita. Dia replace kita. Nah itu. Itu bukti kasih Tuhan buat kita. Mestinya kita yang digituin. Mestinya kita yang dicambuk sampai benar-benar sampai pedih satu badan. Wow. Gila ya. Mestinya kita yang dihukum sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau gantiin posisi kita. Makanya dia bilang apa? Mau mikul dosa dunia gitu ya. Kenapa? Karena itu. Dia gantiin posisi kita. Pakunya Tuhan Yesus di kayu salib. Itu mesti pakunya kita. Bukan pakunya Tuhan Yesus. Tapi dia mau ambil dan pakein ke tangannya. Wow. Itu luar biasa banget. Dan terus kalau udah nanggung murka Allah. Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus setelah dia di kayu salib. Dia ngomong apa terakhir? Kalimat terakhirnya adalah Sudah selesai. Sudah selesai itu apa sih? Sudah selesai murkanya Allah. Saya tadi Saya marah sama Jesus karena orang berdosa. Saya lampiasin ke kokristian. Setelah saya puas pukul-pukulin kokristian. Saya akan lega kan? Ah, lega. Saya udah gak marah lagi. Saya udah lampiasin semuanya ke kokristian. Nah, murkanya sudah selesai. Murka sudah selesai. Murka sudah selesai artinya apa? Murka sudah selesai artinya adalah Tuhan Yesus sudah mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi sekarang kita punya akses penuh Buat dekat sama Tuhan Tanpa perlu Tuhan melihat dosa kita lagi. Nah, berapa banyak deh teman-teman semua di sini Dan berapa banyak orang Cistan di dunia ini masih bilang Kayaknya Tuhan Yesus benci aku deh. Wah, lima menit lalu aku baru buat dosa. Baru aja aku buat dosa nih. Wah, Tuhan pasti hukum aku. Tuhan pasti benci sama aku. Itu udah gak kita biar. Ya, itu udah gak kita biar. Walaupun Baru sana aja Ya, walaupun baru sana aja Kita berbuat dosa Itu gak membuat Tuhan benci kita. Hah, masa sih? Iya, benar. Kenapa? Kalau Tuhan masih benci kita karena dosa kita Itu sama aja kayak bilang Tuhan Yesus mati sia-sia di kayu salib. Emang Tuhan Yesus mati sia-sia? Ya, enggak lah ya. Ya, darahnya yang mahal udah tertumpah buat kita. Nah, sekarang gitu. Tuhan gak akan benci kita lagi. Oke, jangan pernah bilang aku gak layak menghadap Tuhan. Memang gak layak. Iya, gak salah. Emang kita gak layak. Tapi, Kita DILAYAKKAN Beda ya. Layak sama dilayakkan itu beda ya. Kalau layak, emang layak. Tapi kalau dilayakkan Kita sebenarnya emang gak layak. Tapi, Kita dibuat layak. Nah, ini. Ini Tuhan Yesus membuat kita layak menghadap Tuhan. Walaupun kita masih berdosa. Nah, jadi walaupun Detik lalu ya. Satu detik lalu teman-teman baru berbuat dosa. Tuhan gak benci teman-teman. Tuhan gak menghukum teman-teman. Tapi tetap ada hukum alam ya. Misalnya kalau ada orang yang suka seks bebas. Terus, Tiba-tiba gak mungkin hamil. Ya, gak gitu juga gitu ya. Terus, Misalnya ada orang yang suka ngerampok bank. Gak masuk penjara gitu ya. Gak gitu juga. Itu hukum alam ada ya. Tapi, Tuhan gak benci kita intinya. Tuhan gak benci kita karena kita melakukan dosa. Masa sih? Iya, benar. Kenapa? Karena ini ayatnya ya. Ayat yang terkenal banget. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Ingat, Itu bukan hasil usahamu. Jadi, Kalau kita menganggap, Oh, Aku baru aja berdosa. Tuhan pasti benci sama aku. Nah, Itu kan berarti, Supaya Tuhan gak benci sama kita, Kita harus melakukan yang baik. Kan kaya-kaya ngomong kayak gitu kan? Supaya Tuhan gak benci sama kita, Kita harus melakukan yang baik. Berarti itu hasil usaha kita. Dan itu bukan kasih karunia Tuhan. Yang kasih karunia Tuhan itu ya, Pemberian Allah nih. Pemberian Allah. Jadi gak ada urusannya sama perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita, Gak ada, Gak bisa mempengaruhi kasih Tuhan kepada kita. Kalau perbuatan baik kita bisa mempengaruhi kasih Tuhan buat kita, Itu namanya, Kasih yang bersyarat. Sedangkan kita tahu, Tuhan kita mengasihi kita tanpa syarat ya. Amin. Nah, Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jadi ingat, Pekerjaan baik kita itu gak ada hubungannya sama kasih Tuhan buat kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Wow. Itu amaze gak sih teman-teman? Saya pas tahu ini, Wah, Saya dulu begitu, Saya buat dosa, Waduh Tuhan benci sama aku nih, Masih. Ini, Aduh aku takut yang ngadap Tuhan. Saya dulu begitu ya. Terus, Lalu, Saya mengasihi Tuhan pasti akan hukum saya. Wah, Ini saya, Waktu itu gak sengaja bohong gitu ya. Wah, Ini pasti ulangan sekolah saya jelek nilainya nih. Tuhan pasti hukum saya segala macem. Ya, Itu kan sama aja kayak saya bilang, Oh Tuhan Yesus mati sia-sia di kayu salib. Oh, Dia mati di kayu salib aja Tuhan masih benci saya. Gitu kan. Saya secara gak langsung bilang kayak gitu. Kenyataan gak kayak gitu. Mau satu detik lalu, Kita berbuat dosa, Tuhan gak benci kita. Saya ulang sekali lagi ya. Walaupun satu detik lalu, Kita berbuat dosa, Tuhan gak benci sama kita. Itu amaze banget gak sih? Saya pas tau ini, Wah, Gila. Kayak gitu kasih Tuhan buat saya. Nah, Susah dipercaya ya. Nah, Itu makanya disebut injil. Nah, Injil itu apa sih? Injil itu bukan Alkitab. Ada orang bilang, Alkitab itu Injil. Zulia kurang tepat ya. Atau Injil itu, Matius sampai Yohanes. Ada yang suka bilang gitu. Itu kitab Injil betul, Tapi basically Injil itu bukan itu. Injil itu artinya adalah kabar baik. Versi gampang ya. Versi gampangnya adalah kabar baik. Versi lengkapnya, Versi lengkapnya, Cira-cira begini, Bahasa enaknya ya. Kabar baik, Kabar baik, Yang terlalu baik, Sampai sulit dipercaya, Saking baiknya. Nah, Itu Injil. Saya ulangin ya. Injil itu, Injil itu kabar baik, Yang terlalu baik, Sampai susah dipercaya, Saking baiknya. Itu merujuk kemana? Merujuk ke ini. Merujuk ke Tuhan, Mau berhubungan sama kita yang berdosa ini. Dan Tuhan gak benci sama kita, Walaupun kita masih berdosa. Nah, Itu Injil. Susah banget dipercaya. Kok bisa gitu ya? Ada orang yang, Ada pribadi yang mau mengasihi aku, Walaupun aku masih berdosa. Nah, Itu Injil. Susah dipercaya, Tapi beneran. Tapi terlalu baik gitu loh. Kok bisa gitu ya? Tapi, Saking baiknya susah kita percaya. Nah, Itu Injil. Injil itu makanya seindah itu. Tapi, Ingat ya, Ini belum selesai. Jangan teman-teman keluar disini dan bilang, Wah, Tuhan gak benci saya walaupun saya berdosa. Itu udah penyesatan. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Kita pertama ngerti dulu ya teman-teman ya. Walaupun satu detik lalu kita berbuat dosa, Tuhan gak benci kita. Tuhan gak hukum kita. Tapi jangan berhenti sampai disitu. Kalau berhenti sampai disitu doang, Itu penyesatan. Ya, Nanti kita akan lihat penyesatan apa maksudnya. Nah, Ada ayat ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Mereka juga ditentukannya dari semula untuk Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus ya. Supaya iya, Tuhan Yesus, Anaknya itu, Menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, Mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, Mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ada tiga ya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Dibenarkan dan dimuliakan. Nah, Ini adalah tiga hal yang para teolog bilang, Kita akan mengalami tiga hal itu sebagai orang percaya. Pertama, Kita akan mengalami ini. Justification. Dibenarkan. Dibenarkan apa itu? Kita masih berdosa. Mestinya kita dicambukin. Karena hukum, Apa? Karena kita berdosa, Mestinya kita dicambukin. Kita dipukulin. Kita disalib. Tapi Tuhan Yesus mau gantiin posisi kita. Merendahkan murka Allah akan dosa. Sekarang, Tuhan gak benci sama kita sama sekali. Walaupun kita masih berdosa, Tuhan gak benci sama kita. Nah, itu kita dibenarkan. Kabar yang terlalu baik. Kebaik gak sih teman-teman? Saya gak tahu ya teman-teman. Saya gak bisa lihat reaksi juga teman-teman. Tapi, Ini mengubah hidup saya. Gila. Saya buat dosa, Tuhan gak benci sama saya. Saya pikir dulu, Tuhan tuh pasti akan benci banget sama saya Ketika saya berbuat dosa sekecil apapun. Dulu pas merasa tahu itu, Saya, Wah, Sampai mind-blowing banget gitu ya. Saya gak tahu teman-teman gimana. Tapi, Ini saya benar-benar Merubah hidup saya. Pertama, Kita akan dibenarkan. Tapi jangan berhenti sama disitu. Oh ya Tuhan gak benci aku Walaupun aku berdosa. Tapi jangan berhenti sama disitu. Yang kedua, Ada prosesnya lagi. Dikuduskan. Nah ini, Ini paling penting juga. Tadi kan kita udah lihat ya. Menjadi serupa Dengan Gambaran Anaknya. Jadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini ngelambangin ini. Dikuduskan. Sanctification. Jadi, Orang yang udah ngalamin kasih karunia Tuhan, Tahu dia diselamatkan, Tahu dia ditebus, Dia akan dikuduskan. Diproses hidupnya, Supaya serupa dengan gambaran Kristus. Karakter-karakternya yang jelek, Dibuang, Diganti karakter Kristus. Dulunya gak sabaran, Sekarang jadi lebih sabar. Dulunya gak lemah-lembut, Sekarang lemah-lembut. Nah itu dikuduskan tuh. Nah ini, Hukumnya. Hukumnya begitu. Jadi setelah dibenarkan, Kita akan dikuduskan. Yang ketiga, Setelah kita mati nanti, Kita akan dimuliakan. Nah ada penyesatan, Yang tadi saya bilang penyesatan-penyesatan. Oh iya, Tuhan gak benci aku. Itu kan dibenarkan ya. Tuhan gak benci aku, Walaupun aku masih berdosa. Tapi gak mau lewat nomor dua, Dia maunya langsung nomor tiga nih. Langsung glorification. Dia gak mau nih. Dia gak mau lewat dikuduskan dulu. Nah ada satu kasus teman-teman, Saya kasih contoh, Maksudnya kasus apa sih? Yang nomor satu lompat ke nomor tiga, Gak mau lewat dikuduskan. Ada satu kasus, Pendeta, Punya teman LGBT. Pendeta, Punya teman LGBT. Lalu pendeta ini, Layanin dia ya, LGBT ini. Dan gak bisa gitu ya, Gak mau dengerin. Akhirnya setahun gak ketemu. Setelah setahun, Mereka ketemu lagi. Orang LGBT ini bilang, Ke pendeta ini, Pak pendeta, Sekarang saya udah ikut Tuhan. Saya tahu Tuhan Yesus tebus saya. Saya udah pelayanan di gereja. Hidup saya, Saya berikan buat Tuhan. Pendeta bilang, Wah puji Tuhan, Akhirnya kamu ikut pelayan Yesus. Ya, Berarti sekarang kamu gak LGBT lagi dong? Nah orangnya bilang, Masih. Pendeta kaget, Hah? Lah, Katanya kamu tahu, Kamu udah tebus. Katanya kamu udah pelayanan di gereja. Kok kamu masih LGBT? Orang LGBT ngomong apa? Ya kan mau saya LGBT, Tuhan gak benci saya. Gak apa-apa dong? Emang saya harus Melakukan sesuatu untuk Dikasihi Tuhan gitu ya. Sebenernya ada benernya ya. Kita gak boleh menjadi kudus untuk Mencari perhatian, Bukan mencari perhatian ya. Membuat, Seakan-akan kita pengen membuat Tuhan Mengasihi kita lebih. Nah itu udah salah. Tapi, Dia gak mau lewat proses pengudusan ini. LGBT tetap aja lanjut LGBT. Ya bodo amat dah gitu ya. Nah itu udah salah. Itu penyesatan. Nah itu yang kita sebut Dengan teori, Bukan teori sih, Pengajaran Hyper Grace namanya ya. Yang terkenal dengan Namanya Hyper Grace. Saya kurang suka nama itu. Karena Hyper itu kan Hyper tau ya Hyper. H-Y-P-E-R Hyper. Sebenernya Hyper itu menurut saya Agak positif ya. Jadi, Saya gak terlalu suka Bahasa Hyper Grace. Ada teolog-teolog yang bilang Sebenernya bahasanya bukan Hyper Grace. Saya setuju. Karena Hyper itu positif. Mestinya, Itu bahasanya itu adalah Pengajaran Cheap. Cheap Grace. Cheap itu murah ya. Jadi kasih karunia murahan. Itu bukan kasih karunia Tuhan Yesus. Kalau cuma Dari dibenarkan Dia mau langsung lompat ke dimuliakan Itu kasih karunia macam apa. Orang yang Udah dibenarkan Ditebus Tuhan Yesus Pasti dia akan Mau hidupnya di proses Tuhan. Kasih karunia itu Akan menguduskan kita. Orang yang udah ikut Tuhan Orang yang tau dia ditebus Gak mungkin dia dengan sengaja Mau berbuat dosa. Masih bisa berbuat dosa gak? Masih bisa. Namanya manusia. Tapi dia gak akan betah Berbuat dosa. Teman-teman Pasti penal ya. Kalau kita Kita udah ikut Tuhan nih Terus kita buat dosa Apapun itu Hatinya Mastinya gak enak ya. Hatinya Mastinya gak enak banget ya. Kalau habis Buat dosa. Nah itu Itu udah 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 Bener. Kenapa? Karena Emang Sifat alami kita Sebagai pengikut Kristus ya Kita emang Bukan berbuat dosa. Itu bukan sifat alami Pengikut Kristus Buat berbuat dosa. Jadi kayak tadi Kasus orang LGBT tadi Ngaku-ngaku ikut Tuhan gitu ya. Wah tau kasih karunia Tuhan. Tapi masih tetap LGBT Dan merasa gak salah gitu. Nah itu bisa dipastikan Dia belum kenal kasih karunia Tuhan. Itu penyesatan. Penyesatan banget. Saya paling anti Sama hal-hal kayak gitu tuh. Ya bukan artinya Saya gak Bebuat dosa ya. Saya masih ada Bebuat dosa teman-teman. Semua juga masih Bebuat dosa pendeta Seperti apapun itu Pasti masih ada dosanya. Ingat Kalau gak bisa berdosa Kita gak butuh juru selamat ya. Kenyataannya adalah Kita semua butuh juru selamat. Ya tapi Kita semua akan ngalamin Proses pengudusan. Gak boleh kita lompatin nih. Oke. Jadi harus Kita dibenarkan Oh tau Saya ditebus Tuhan gak benci saya Walaupun saya masih Berbuat dosa. Iya betul. Tapi ingat Bukan artinya kita jadi Menjadikan itu Ijin Untuk berbuat dosa. No itu salah. Kita harus Dikuduskan. Dikuduskan. Menjadi serupa Dengan gambaran Kristus tadi. Lalu ada Glorification Dimuliakan. Oke. Nah. Ini Ini yang Poin pentingnya nih. Titus 2 Raid 11 sampai 12 Ini poin pentingnya. Karena kasih karunia Allah Yang menyelamatkan Semua manusia Sudah nyata. Yang mendidik kita Supaya kita meninggalkan Kefasikan dan Keinginan-keinginan duniawi Dan supaya kita Hidup bijaksana Adil dan beribadah Di dalam dunia Sekarang ini. Nah saya mau tanya nih Kalau gitu. Kata ia disini Apa sih? Kata ia disini Merujuk kepada Ini ya. Kasih karunia Allah. Oke. Kata ia Disini Merujuk ke Kasih karunia Allah. Jadi tata Kasih karunia Allah Itu mendidik kita. Mendidik loh ya. Nah mendidik disini Bukan artinya Kayak guru Ngajar di kelas gitu ya. Oh ngajar ini 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 Bukan. Mendidik disini Lebih ke kata Disiplin. Disiplin. Nah jadi Kasih karunia Allah Mendisiplinkan kita. Saya ulangin ya. Kasih karunia Allah Mendisiplinkan kita Supaya Supaya apa? Kasih karunia Allah Mendisiplinkan kita Supaya kita meninggalkan Kefasikan dan Keinginan-keinginan Duniawi. Nah jadi Kayak tadi Yang orang LGBT itu Dia gak meninggalkan Kefasikan dan Keinginan-keinginan duniawi. Nah itu udah salah. Kenapa? Dia ngaku-ngaku kenal Kasih karunia Allah Tapi Dia gak ini Meninggalkan kefasikan Dan keinginan-keinginan dunia Itu udah salah. Orang yang Kenal Kasih karunia Tuhan Udah terima Kasih karunia Tuhan Udah terima Penebusan dari Tuhan Yesus Hidupnya akan Didisiplin oleh Kasih karunia. Jadi orang yang hidup Yang gak Didisiplin Sorry Orang yang hidup Yang gak disiplin Bisa dipastikan Hampir Benar ya Hampir bisa dipastikan Dia belum kenal Kasih karunia Tuhan. Karena ini ayatnya yang bilang Bukan saya loh ya Kasih karunia Allah Akan mendisiplinkan kita Supaya kita meninggalkan Kefasikan Dan keinginan-keinginan duniawi Ya dosa lah Gak lebih gampang ya Kasih karunia Allah Akan mendidik kita Supaya meninggalkan dosa Nah jadi Yang kasus orang LGBT Tadi Udah salah ya Nah Lalu yang kedua Supaya kita hidup Bijaksana Adil dan beribadah Nah maksudnya apa Kata bijaksana disini Maksudnya adalah Lebih ke Kita sendiri ya Kita bisa bedain Mana yang Tuhan suka Dan kita bisa bedain Mana yang Tuhan benci Orang yang kenal Kasih karunia Tuhan Dia akan tahu nih Oh Tuhan suka ini Oh Tuhan benci ini Dan dia juga akan Suka apa yang Tuhan suka Dan benci apa yang Tuhan benci Itu bijaksana Yang kedua Kasih karunia juga akan Membuat kita Ngerti apa itu yang namanya Adil Adil itu apa Adil itu lebih ke Mengasihi sesama Ya adil gitu ya Mengasihi sesama Hukum terutama yang kedua ya Kasihlah sesamamu Seperti mengasihi dirimu sendiri Nah itu Adil Dan yang ketiga ada Beribadah Beribadah itu Hubungannya dengan Tuhan Kita bisa mengasihi Tuhan Hukum Hukum terutama yang pertama Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan segenap Hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap pikiranmu Dan segenap kekuatanmu Ya ada empat ya Nah itu Jadi Kasih karunia Tuhan Akan mendisiplinkan kita Supaya kita meninggalkan Keinginan-keinginan berdosa kita Dan kita bisa hidup bijaksana Tahu apa yang Tuhan suka Dan tahu apa yang Tuhan benci Dan juga pastinya Bukan cuma tahu ya Sorry Kita juga suka Apa yang Tuhan suka Dan benci apa yang Tuhan benci Lalu yang kedua Kita juga bisa adil Ya Mengasihi sesama kita Dan yang ketiga Kita beribadah Mengasihi Tuhan Amin gak teman-teman Kata orang yang kenal Kasih karunia Dibuktikan dengan ini nih Hidupnya disiplin Saya cukup disiplin orangnya Dan Disiplin banget Sama diri saya sendiri Terutama Ya mungkin masih ada beberapa hal Yang saya masih belum terlalu disiplin Tapi setidaknya dari luar Mungkin Overall gitu Ya saya cukup disiplin Dan itu saya makanya Pengen teman-teman juga Ayo kita disiplin Disiplin itu penting Jangan-jangan bilang disiplin itu Wah hukum Taurat Enggak Ya kasih karunia Allah loh ya Yang mendisiplinkan kita Kenapa? Karena Hanya dengan ini Hanya dengan kasih karunia Allah Yang mendisiplinkan kita ini Kita Bisa menjadi Serupa dengan Kristus Ya Tanpa didisiplinkan Kasih karunia Tuhan Kita gak bisa Menjadi serupa dengan Kristus Kayak mustahil orang bilang Oh mau jadi perfect Jadi serupa dengan Kristus Tapi Dia gak kenal kasih karunia Tuhan Gak mau ikut Tuhan Yesus Gak mungkin Karena ini semua bisa Kita tercapai Hanya dengan kasih karunia Allah Oke Nah Lalu Ini ada beberapa pengertian yang salah Tentang kasih karunia Lebih tepatnya tentang disiplin Didisiplinkan oleh kasih karunia Allah Ada beberapa pandangan yang salah ya teman-teman Yang pertama adalah Saya sebut sebagai Gospel of Verge Ini salah ya Jadi Pernah ini gak sih Pernah Dengar gitu ya Lu kalau gak baca Alkitab Wah masuk neraka lu Wah lu kalau Lupa berdoa Wah masuk neraka lu Nah itu kan Kesannya Perbuatan kita Mempengaruhi keselamatan kita Itu salah Tadi ada ayatnya ya Ephesus 2 Ayat 8 ya Itu bukan hasil usaha kita Ya kalau Wah Apa Gak baca Alkitab masuk neraka Itu kan berarti Perbuatan kita Mengelamatkan kita Tidak kayak gitu Ya Tapi Bukan artinya terus Jadi gak usah disiplin gitu Itu salah juga Caranya yang benar itu begini Kita Bukan diselamatkan oleh Perbuatan benar Ya Kita gak diselamatkan oleh Perbuatan benar Perbuatan benar itu gak Menyelamatkan kita Tapi Kita yang udah diselamatkan ini Kita pasti mau Perbuat benar Tanpa harus dipaksa Mestinya begitu ya Jadi Itu adalah respon hati Bukan Motifnya tuh bukan Bukan untuk diselamatkan Tapi motifnya itu Karena kita mengasihi Tuhan Ya Percaya deh Itu otomatis Akan ada gitu ya Passion itu akan ada Kayak baca Alkitab Seharusnya orang yang Cinta Tuhan Dia akan haus Akan haus Baca Alkitab Jadi kalau kita gak haus Sama firman Tuhan Itu Bisa dipastikan Mungkin kita sedang menjauh dari Tuhan Nah itu makanya Saya gak pernah Maksa orang Untuk baca Alkitab Ya kadang-kadang pernah sih ya Tapi saya lebih Lebih apa ya Ngomongnya itu lebih Ayo disiplin Tuhan suka orang yang disiplin Disiplin rohani itu penting Tapi bukan dengan motif Oh kalau gak masuk neraka gitu Itu salah ya Ini Jadi Jangan sampai motif kita Melakukan disiplin rohani itu Untuk mempertahankan keselamatan Itu udah salah Ya Mertian salah yang kedua Prosperity Gospel Nah ini lebih terkenal lagi mungkin ya Hidup tuh harus diberkati Hidup harus makmur Ada benernya Ya Gak sepenuhnya salah Nah tapi disini kadang-kadang suka begini Mau hidupmu diberkati Baca Alkitab Kalau gak baca Alkitab Wah hidup tuh gak bakal diberkati Motif Disiplinnya itu Untuk dapat berkat Nah itu udah salah Teman-teman pernah beli sate ya Saya gak tau Untuk orang yang di luar Jakarta Gak tau saya ada sate atau gak disana Tapi biasanya ya Di Jakarta setidaknya Di Jakarta setidaknya Kalau sate itu Biasanya digerobakan Walaupun ada di restoran juga sih Tapi saya ngomongin gerobakan aja ya Nah gerobak gitu Abang sate Gerobakan Biasanya Ada sate Lalu ada acara Acara biasanya gratis ya Nah Walaupun acaranya gratis Kita gak mungkin begini Ngomong ke abang satenya Bang Acaranya kan gratis Saya minta acarnya aja deh Biar gak usah bayar Satenya gak usah Gak bisa begitu Gak bisa begitu Beli dulu satenya Nanti acaranya akan ikut Kejar dulu satenya Nanti acaranya akan ikut Jadi kejar dulu Tuhannya Nanti berkatnya akan kejar kita Berarti ya Ngomong gak sih Kejar satenya Nanti kita akan dapat bonus acar Jadi kita kejar Tuhan Nanti kita akan dapat bonus berkat itu Makanya Tuhan Yesus bilang apa Carilah dahulu Carilah dahulu ya Ada dahulunya Carilah dahulu kerajaan Allah Nanti semua akan ditambahkan Kepadamu Gak usah kejar berkat Nanti kalau kita ikut Tuhan yang benar Berkat akan kejar kita Ya saya kenal Ada orang yang Dulu teman saya itu Pas kuliah Dia itu Ekonomi bermasalah Waktu itu Setiap kali Mau bayar uang kuliah Dia tuh gak ada duit Tapi Setiap kali dia dapat duit 10 ribu Bayangin ya Dapat 10 ribu aja Dia langsung perpuluhan seribu Saya kaget loh Gila Sampai begitu gitu Hebat banget Lagi susah ekonomi Dapat 10 ribu Masih perpuluhan seribu bayangin Dapat 5 ribu Perpuluhan 500 Saat banget Tahu Dari situ dia ngapain Dari situ Setiap kali dia Gak bisa bayar uang kuliah Selalu ada transferan Entah dari mana itu Dia gak tau Selalu ada transferan Wah itu Wah gila Hebat banget Kayak gitu Tuhan tuh makanya Itu ya Kalau kita kejar Apa yang Tuhan mau Nanti berkat akan ada Gak usah takut Makanya Ya Ya walaupun gak menutup Kemungkinan ya Kadang-kadang Kenapa ada hamba Tuhan Yang masalah ekonomi Ya saya juga gak tau Itu kenapa ya Tapi Setidaknya kalau menurut Sriman Tuhan Kejar dulu Pokoknya kejar Tuhan aja lah Gak usah pusingin yang lain Gak usah kejar berkat Nanti berkat akan kejar kita Ya Itu juga harus diteliti ya Kalau ada yang masalah ekonomi Kenapa masalah ekonominya Bisa kadang-kadang ada Apalah-apalah gitu ya Kita harus diteliti lagi Tapi pokoknya Kita disiplin rohani Gak boleh Sebagai motif Untuk cari berkat Ya Disiplin rohani Gak boleh sebagai motif Cari berkat Oke Yang ketiga Nah ini Ada ya Yang tadi saya bilang ya Chip gospel Chip grace Wah Disiplin rohani Itu taurat Nah Baca alkitab Kalau gak tergerak Maksa diri sendiri Baca alkitab Itu taurat tuh Hukum taurat Ya gak gitu Disiplin rohani itu penting Ya Disiplin rohani itu penting Orang yang hidupnya gak disiplin rohani Lihat di hidupnya Ya Banyak orang yang begini Saya kenal Ada beberapa orang Aku gak akan baca alkitab Ketika Aku gak tergerak Dia ngomong gitu ya Kalau gak tergerak Baca alkitab Gak usah paksa diri baca Itu taurat Dia bilang begitu dulu Hasilnya apa tau Tiga bulan yang gak baca alkitab Sampai akhirnya Dia nyadar sendiri gitu ya Ya Kadang-kadang kita Memakai alasan ini Untuk Apa Untuk Memberimakan Kemalasan kita Gitu ya Mengembangkan Kemalasan kita Itu gak bisa jadi Alasan kayak gitu Ya Percaya deh Disiplin itu penting Ya Disiplin itu Yang ngubah hidup saya Dan saya yakin Teman-teman juga Kalau disiplin rohani Dengan motif yang benar Pastinya ya Dengan motif yang benar Itu hidup kita Pasti akan berubah Tapi Ini Disiplin rohani itu Bukan tanggap Kita penting Tadi ayat yang bilang ya Titus tadi Ya Kasih karunnya itu Akan Mendisiplinkan kita Mendisiplinkan kita Meninggalkan Keinginan-keinginan duniawi Bijaksana, adil, dan beribadah Oke Ini Yang keempat Nah ini yang Saya sebut sebagai Medioker Medioker Disiplin sesuai kemampuan sendiri Bukan sesuai Alkitab Tuhan ngertilah Aku gak demen baca orangnya Makanya aku gak usah baca Alkitab deh Nah itu kan sesuai kemampuan sendiri ya Apa lagi Tuhan ngertilah Aku Lagi ngantuk Aku gak bisa Baca Alkitab Tuhan ngertilah Hari Minggu aku capek Gak usah ke gereja Tuhan disiplin sesuai kemampuan sendiri Ya Itu udah salah juga Ya Makanya itu Empat hal ini yang sering Terjadi Terutama di Kauh-kauh anak muda ya Bahkan kadang-kadang orang yang gak ngerti Tentang ini Dia bisa melakukan ini Gitu Ini menariknya Nah Percayalah teman-teman Banyak teman-teman saya Yang hidupnya berubah Sejak mereka disiplin Ya Kayak baca Alkitab contohnya Baca Alkitab Ada teman saya Teman saya Itu dia hampir gak ada kelas Ya hampir gak ada kelas Pas sekolah ya Hampir gak ada kelas Lalu Dia tanya saya Kok kamu nilai bisa bagus sih Nilai saya sangat bagus ya Setiapnya kalau zaman dulu Bukan nyombong ya Ini saya gak bisa bilang nyombong Kenapa? Karena Saya nilai saya bagus itu Sejak saya baca Alkitab Tidak ada penginjil Datangin saya Mau nilai kamu bagus Baca Alkitab Dulu saya bilang Apa hubungannya gitu Baca Alkitab Sama nilai sekolah bagus Saya baca aja Tapi dengan Bukan motif Dengan buat dapat nilai bagus Saya pikir ya udahlah Atau juga Dengan baca Alkitab Saya lebih dekat sama Tuhan Dulu saya belum kenal Tuhan Waktu itu ya Tapi saya udah Disiplin baca Alkitab Saya gak ada motif Buat dapat nilai bagus Tapi Tahun itu juga Nilai saya nekterastis Drastisnya drastis banget SD itu saya gak ada Pinter-pinter sama sekali Di sekolah Pas SMP Saya mulai baca Alkitab Nilai saya nekterastis Jadi pas Ada teman saya Yang hampir gak ada kelas Ngomong kayak gitu Saya bilang Saya gak pinter Kamu tau pas saya SD Saya kayak apa Nah Tapi pas SMP Saya baca Alkitab Gak tau kenapa Saya belajar sekolah Jadi lebih cepat aja Jadi lebih cepat aja Dia gak tau kenapa Masuk-masuk aja Terus Hah Ada hubungannya gitu Baca Alkitab Sama nilai sekolah Nah tapi dia Lakuin deh waktu itu ya Dia ngelakuin itu Dia baca Alkitab Akhirnya naik kelas sih Maksudnya Waktu itu kan Hampir gak naik kelas ya Tapi dia naik kelas Nah tahun depannya Semester depannya Kita udah naik kelas sama-sama Dia mulai baca Alkitab Nilainya jauh di atas saya Saya kalah Sejak dia baca Alkitab Sejak itu dia ngomong apa Wah ini firman Tuhan Bener-bener nih Tuhan itu nyata banget Dia ikut Tuhan sejak itu Dan sampai hari ini Dia masih layanin Tuhan Lucu ya Tuhan terdata lucu gitu Jadi Ya itu Peralaman saya dulu ya Hanya dengan ngajarin Orang baca Alkitab Dia bisa ikut Tuhan Oke penting banget Kita baca Alkitab ya Nah itu Itu disiplin Tapi ya Ingat ya Jangan dengan motif yang salah ya Disiplinnya ya Nah jadi ini Kasih karena Tuhan Akan mendisiplinkan kita Supaya kita meninggalkan Kefasikan Dan keinginan-keinginan duniawi Supaya kita bisa hidup Membedakan Mana yang Tuhan suka Mana yang Tuhan benci Kita bisa mengasihi selama kita Dan juga kita mengasihi Tuhan Pastinya Jadi ingat teman-teman Intinya kan ada tiga disini nih Kita dibenarkan Iya Tuhan gak benci kita Walaupun satu detik lalu Kita berbuat dosa Tuhan gak benci kita Tuhan gak hukum kita Tapi Bukan artinya kita jadi Menjadikan itu Ijin untuk perbuat dosa Karena Orang yang dibenarkan Dia akan dikuduskan Menjadi serupa dengan Kristus Didisiplinkan oleh kasih karunia Didisiplinkan oleh kasih karunia Dan juga Baru nanti Saat kita mati Nanti kita akan dimuliakan Nah itu Jadi orang yang penuh kasih Tuhan Hidupnya pasti akan disiplin Saya yakin banget Saya yakin banget Orang yang hidupnya Penuh dengan kasih karunia Tuhan Dia akan disiplin Disiplin Hubungannya pribadi sama Tuhan Disiplin Menjalankan amanat agung Memberitkan Menginjil Nah makanya Waktu itu kita pernah bahas ya Kalau gak saya tahun lalu ya Menginjil itu gak boleh dipaksa Sebenernya Menginjil itu Kalau kita udah tahu Kasih karunia Tuhan Kita pasti akan otomatis Kita akan punya Hasrub yang menginjil Orang pertama yang saya injilin Sejak saya lahir baru 2011 Orang pertama yang saya injilin Saya gak injilin Bahkan dulu saya gak tahu Emang kita harus nginjil Saya dulu begitu Saya pikir itu tugas pendeta doang dulu ya Saya masih kelas 1 SMA Waktu itu saya gak tahu Oh ada gitu amanat agung Bahkan saya gak tahu Amanat agung itu apaan Teman-teman mungkin Sudah khistian dari kecil Saya baru dari sejak 2011 Saya gak pernah diajarin Untuk menginjil Tapi saya udah menginjil Kenapa Caranya apa Saya cuma ceritakan aja Ke setiap orang yang saya tahu Saya ngalamin ini Saya minta mukjizat Saya pikir Tuhan gak mungkin kabulin Tenang aja Saya bikin nazar Nazar itu apa sih Janji Kalau Tuhan tempatin ini Aku pasaran berikan Hidup aku sepenuhnya buat Tuhan Tapi saya dulu pikir Tuhan juga gak akan kabulin lah Gak apa-apa ngomong kayak gitu Eh dikabulin gitu Dikabulin sampai akhirnya saya ikut Tuhan Jadi Itu Saya ceritakan itu Ke semua orang yang saya tahu Dan ada beberapa orang yang ikut Ikut Tuhan Bukan ikut saya ya Ikut Tuhan ya Ikut Tuhan Nah itu Gak perlu Dipaksa untuk nginjil gitu ya Itu akan ada di hati setiap orang yang percaya Hasrat orang percaya itu begitu Menjalankan apa yang jadi hati Tuhan Hati Tuhan itu jadi hatinya Jadi orang yang dibenarkan Tahu kasih karunia Tuhan Dia akan dikuduskan Kejar apa yang Tuhan kejar Benci apa yang Tuhan benci Jauhi apa yang Tuhan gak mau Nah itu pengudusan Menjadi serupa dengan Kristus Ya Ini Juga ini tadi ya Kasih karunia Allah Pendisiplinan kita Jadi Bukan arti kita tahu Oh satu detik lalu Aku berbuat dosa Tuhan gak akan benci aku Lalu kita senaknya berbuat dosa Gak ada tuh Gak ada tuh teori kayak gitu ya Kasih karunia Tuhan Akan mendisiplinan kita Supaya kita meninggalkan Keinginan-keinginan duniawi Dan supaya kita hidup bijaksana Adil dan beribadah Oke Semoga teman-teman terima ini Terutama di Anniversary kita yang ketiga Ini Semoga ini juga jadi Apa Alarm buat kita semua Kita semakin disiplin Ya Sebenarnya sih Saya pernah ada ide gitu ya Wah disiplin harus begini Militer gitu Tapi Saya kayaknya lebih setuju Kalau kita sendiri punya Keinginan buat disiplin ya Disiplin diri sendiri Mungkin kalau teman-teman Ikutin disiplin saya Teman-teman gak akan kuat Dan kalau saya misalnya Ikutin disiplin orang lain Saya juga mungkin gak akan kuat gitu ya Ada orang yang Disiplin diri Oh setiap jam tiga harus bangun Baca Alkitab Terus tidur lagi Saya lakuin itu gak pernah bisa Disiplin orang beda-beda ya Nah tapi Disiplin lah diri kita Bukan dengan motif tadi Bukan buat dengan motif Oh nanti masuk neraka Oh Supaya hidup saya diberkati Enggak Bukan dengan motif-motif yang aneh-aneh begitu Tapi motif kita ya Karena emang kita kejar itu Ya Percaya deh Kalau kita benar-benar cinta Tuhan Gak perlu motif-motif yang kayak gitu Ya Itu akan ada Orang yang gak baca Alkitab Gak perlu Merasa bersalah Merasa Haus Mestinya Merasa lapar Orang kalau gak makan Bukan merasa bersalah Tapi merasa lapar Nah kalau kita gak makan firman Mestinya kayak gitu Nah itu jadi Hasrat orang percaya Ya begitu Naturnya orang percaya Sifat alamnya orang percaya Ya begitu Gak perlu dipaksa Untuk disiplin Oke Ayo teman-teman Kita rasain Kita rendungin lagi Kita rasain Kasih karunia Tuhan Sampai akhirnya Kasih karunia itu Mendisiplinkan kita Ya Kita bisa meninggalkan Keinginan-keinginan duniawi Kita hidup bijaksana Kita hidup Mengasihi sesama Dan kita mengasihi Tuhan pastinya Oke Yuk Kita tetap dalam doa Tuhan terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Atas kesempatan kami Bisa mendengar firmanmu Tuhan kami mengulang lagi Tuhan basic-basic Kekristianan kami Kau gak membenci kami Sedikitpun Tuhan Kau sudah menepus kami Kayak salib Sekarang kami punya Akses 24 jam penuh Buat dekat Kepadamu Tanpa kau Mendang dosa kami lagi Karena kau hanya melihat Salib Kristus Tuhan Bukan perbuatan baik kami lagi Tapi Tuhan Bukan itu Artinya kami menjadikan Itu sebagai izin Untuk kami berbuat dosa Tapi kami justru mau Tuhan Membalas Kebaikanmu Tuhan Dengan memberikan hidup kami Sepenuhnya Biaran hidup kami Jadi persembahan yang haram Tuhan Bawa yang haram Tuhan untukmu Dengan kami jadi korban Bakaran yang haram Untukmu Yang lain Persembahkan hidup kami Semua yang kami lakukan Semua yang kami pikirkan Semua yang kami katakan Semuanya memuliakan Engkau Tuhan Itu kerinduan hati kami Tuhan Dan biarkan itu jadi Satu-satunya hal yang kami kejar Tuhan Apapun yang kami lakukan Apapun yang kami pikirkan Apapun yang kami katakan Semuanya memuliakan Engkau Semuanya hanya untukmu Ya Biaran dia jadi kerinduan Hati kami Tuhan Kami punya kerinduan Untuk didisiplin Kasih karunia Tuhan Yang kami didisiplin Oleh kasih karunia Tuhan Supaya Menjauhi Apa yang kau benci Dan mengejar Apa yang mau kau kejar Tuhan Akhirnya kami bisa Mengasihi Engkau Dengan sepenuh hati kami Sepenuh jiwa kami Sepenuh pikiran kami Dan sepenuh kekuatan kami Dan kami juga Pasti yang mengasihi Sesama kami manusia Tanpa syarat Seperti kau mengasihi kami Biarkan ini jadi kerinduan hati kami Dan biarlah hidup kami Berubah Tuhan Sejak ini Berubah Karena kasih karuniamu Mengubah kami Ya Ubah hidup kami Dengan kasih karuniamu Tuhan Biar kami salah hidup Dalam kasih karunia Biar kami disiplin Ya Disiplin Tuhan Kami mau jadi orang yang disiplin Disiplin bukan dengan Motif-motif yang salah Itu disiplin Karena kami sudah kau tebus Dan kami Mau memberikan hidup kami Sepenuhnya untukmu Ya Kalau ada Tuhan Di antara kami semua Ya Kalau ada di antara Orang-orang di Google Meet ini Tuhan yang merasa Punya motif yang salah Dalam disiplinnya Kami minta maaf Tuhan Ya Kami minta maaf Kami gak mau punya motif-motif yang Kayak gitu Tapi kami mau Punya motif yang benar Punya hati yang benar Di hadapanmu Ya Kami punya hati yang benar Di hadapanmu Punya motif yang benar Dan akhirnya kami bisa Memulihkan engkau Sepenuh hati kami Di dalam nama Yesus Semua ini akan terjadi Di hidup kami Kau yang tetap bungkus Terakhir Yesus Tuhan Kami akan nyamu Yang terus melingkupi kami Dan mendidik kami Mendisiplinkan kami Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin